Ya oke guys, balik lagi sama gue karena datang gak bisa bohong ya Sekarang Senin 5 September 2023 ya IHSG dalam posisi ya turun gak masalah Kemarin naik ya berarti besok naik lagi Duitnya masih sama-sama aja nih Karena ini awal bulan kemarin ada fresh money baru kan orang pada gajian Makanya sempat tembus 7 ribu gitu kan Untuk mendekat awal bulan Nah kabar bahagianya di bulan ini ya Ada 3 emiten yang bakalan cair dividennya tahun ini Eh bulan ini Seger GAMS sama TMG Total-total semuanya kira-kira akan KSG kembaljuran sekitar 1,2 triliun Dana segar baru tuh dari perusahaan Sehingga optimis gak Bakal jebol 7.050 atau 7.100 Kita cukup optimis di bulan September ini Cukup optimis lah Gue gak bilang pasti ya Cuman cukup optimis Harusnya gitu Oke Sekarang gue mau bahas saham PGO guys Laporan Q2 2023 nya Oke PGO Gue tetap ingetin guys Berulang-ulang bahwa Setiap emiten sebagus apapun tuh pasti punya Harga warasnya Gak mungkin gak Ya Lo harus belajar Gue udah pernah cerita sih Tapi kalau yang belum pernah denger ya Isaac Newton ya Lo harus belajar Dia tuh nyangkut di South Sea ya Cut loss tuh South Sea ya South Sea Company lah Kalau lo gak tau seberapa gede South Sea itu South Sea itu adalah Kira-kira perusahaan kedua atau ketiga Terbesar sepanjang sejarah Umat manusia ini Nomor satu yang pegang VOC Tau gak lo Makanya VOC ngeri banget tuh Yang ngejajah kita dulu Ya Dia perusahaan yang punya tentara sendiri Eh Militer sendiri lah VOC itu lah Lo bisa bayangin Lo harus bayangin kayak Microsoft Tapi dia bisa Bisa punya semacam Militer sendiri Nah itu Ngerinya VOC dulu Sampai segede itu Nah ini South Sea ini Kira-kira nomor tiga terbesar di dunia lah Jadi lo bayangin Apple dan Microsoft tuh Gak ada apa-apanya Dibandingkan South Sea ya Lo bisa bilang gitu lah Gak ada apa-apanya Tapi di perusahaan sebagus ini pun Ternyata Isaac Newton Pernah loss Harus cut loss Kalau di rupiah sekarang Sekitar ratusan miliar lah Gara-gara dia FOMO Yes FOMO Perusahaannya bagus gak? Perusahaannya bagus Perusahaannya bagus South Sea company Tapi karena FOMO Ya terpaksa orang jadi cut loss Nah Itu artinya sebagus apapun Sebuah emiten Mau dia terbesar di dunia sekalipun ya Pasti ada namanya harga waras ya Jadi hati-hati kalau udah nge-bubble Gitu ke atas ya Itu aja sih gue ingetin guys ya Oke sekarang gue mau bahas PGO PGO ini Pertamina Geothermal Energy ya Memang secara bisnis sih mencerah ya Bisnisnya ini memang lagi banyak berita-berita bagus PGO Pembersahan 41M Masyarakat pegang 10% Jadi masyarakat cuma punya 4M Udah gede sih masyarakat dong 4M Sebenernya itu udah banyak Banyak sama PT Pertamina Power Indonesia 69% PT Pertamina PDV Atau PDV Waktu bacanya 5,99% Masdar Indonesia Solar Holdings 15% Oke Ini emiten bagi dividen Bagi Cuman gak gede aja Kemarin cuma 16% DPRnya Gak tau ke depan bisa ningkat gak ya Oke jadi mostly ini BUMN ya Kita bisa bilang ini pasti anak usahnya Pertamina ya Pertamina 100% Pegang pemerintah Oke jadi mau gak mau setoran Masalah setorannya berapa Gak tau Ini emiten Kita lihat dulu DER-nya DER-nya 52% ya Oke secara DER Ini aman ya Sangat aman Kecil Oke Secara rutinitas bagi dividen Kemarin sih udah mulai bagi ya 16% ya Kalau gak salah Rp10 ya Atau berapa Itu 16% Oke Secara dividen positif Tapi Tapi dia DPRnya masih kecil Tapi nah ini aja DPRnya kecil Payout ratio-nya itu masih kecil ya Jadi so far Kebanyakan kita lihat positif ya Nah jangan-jangan berhenti sampai situ dulu Kita lihat dulu laporan keuangannya Nanti kita cek dari labanya Sama harga sahamnya sekarang tuh waras gak Nah itu kita cek Jangan sampai lu kena kayak Isaac Newton gitu loh Ya guys Invest di emiten terbesar di dunia gitu loh Sepanjang sejarah Salah satu yang terbesar Bisa nyangkut Bisa Bisa cut loss Bisa Oke Oke Ekuitas 18 triliun guys Lalu naik 51% ke 28T ya Nah ini dana IPO deh Berapa sih kemarin dana IPO PGO Iya dapet 9T ya Wajar 9T 9T masuk ke sini ya benar Kayak ya Nah mungkin positifnya dia Dana IPO-nya benar pure buat usaha Ya kelihatannya Nah itu Soalnya masuk di ekuitas semua ya Oke Lembar saham beredarnya banyak nih 41M nih ya Banyak nih Nah ini termasuk bisa dibilang Suatu yang agak minus sedikit lah Kalau terlalu banyak begini ya Untuk perusahaan yang baru IPO Book value 455 Sekarang 688 Book value-nya 688 nih guys Ya PGO Book value 688 Jadi At least lu tau lah ini M&T nggak mungkin kegocap ya Basically nggak mungkin kegocap aja Gitu aja Ada barat Oh ya kalau dengan ekuitas Sekitar 28T ini Lu tau sekarang ini level Ini perusahaan kira-kira Di atas PTBA lah Secara ekuitas ya Ya mirip-mirip lah Di atas PTBA Di atas dikit Ya jadi bukan perusahaan kaleng-kaleng Memang bukan perusahaan kaleng-kaleng Kalau lu lihat kayak gini ya Terus Di bawah adro ya Di bawah adro jelas Ya setara PTBA ITMG lah ini barang Kira-kira lu udah bisa bayangin ya Oh ternyata gua invest di perusahaan tuh Yang setara PTBA lah Kira-kira lah ya Bukan kaleng-kaleng ya Hati-hati ya guys Invest di perusahaan kaleng-kaleng Nanti Nanti ini John lu Invest di kaleng-kaleng Kayak saham bebek tuh Mau di listing itu perusahaan kaleng-kaleng Ya Mau di listing ya Masyarakatnya hanya Udah mau 80% ya Udah gak jelas tuh Saya gak ngerti Gua hati-hat Jadi minimal Kalau lu investnya Bukan di perusahaan kaleng-kaleng Ya Kecil kemungkinan Kegocap Ya harus kecil Oke Sekarang harganya 1300 nih John ya Berarti PBV-nya 1,8 nih Ya Oke 1300 Kalau dari PBV Mungkin orang anggap Wah agak mahal Tapi gue harus lihat dulu nih Dari labanya Dia bener gak cocok Di hargan 1300 Nah itu gue cuma bisa lihat Dari laba Gue lebih suka Menurut gue lebih akurat Dari laba ya Timbang dari PBV Kalau menurut gue Ada perusahaan PBV Kecil ya Memang labanya Emang cocok di PBV Segitu Jadi makanya gue Gak terlalu nge-fans Sama PBV Ya ini labanya guys ya 1 triliun Tahun lalu Tahun ini sekarang Naik 29% Iya Meningkat 1,3 triliun Harus kita akuin Meningkat Gede gak Gede ya Geothermal energy ini Gede Nah jangan berhenti Sampai sini dulu Kita bagi Lembar sami Lembar sami itu Banyak banget bos Ya makanya tadi ROE 4,8 x 2 9% Ya lumayan bagus Gak wow banget sih Cuman lumayan bagus Ya lumayan Jadi ini perusahaan Bukan kaleng-kaleng Kita akuin guys Labanya 1,3 T Bukan kaleng-kaleng juga Nah EPS Nanti kita ketemu Harga waras Dari sini nih Kan dibagi dulu Labanya Dibagi nanti Ke Lembar saham Lo akan ketemu tuh Harganya EPS 25 Lalu ini 33 Portal 4 32 39 64 Dan ini berpotensi Tembus 66 Kemarin Dividen dia Cuman bagi RP10 Yield DPR 16% Yield di harga Sekarang Cuman Kecil ya 10 Bagi 1300 Bagus Ya 0,7 Doang Nah ini Nah dia Salah satu Yang masih harus Lo pertanyakan Jadi DPRnya masih Kecil Nggak tahu Tahun depan Ada peningkatan Lagi Mungkin ada Karena ini BUMN Tapi ntar Sambil pantau Aja Oke Tahun depan Karena ini EPS Nggak beda jauh Kalau dia bagi 16% Mungkin tahun depan Nggak bakal beda jauh Bagi sekitar 10 Ya gitu Oke Harga warasnya Berapa nih Harga warasnya Kalau lo pakai EPS 66 x 10 Maka Saham PGU 66 x 10 Di atas 660 Itu mahal Akhirnya kita ketemu Kan harganya Guys Ya 660 Itu mahal Di atas itu Ya lo percaya Atau enggak Terserah Ya terserah Berarti kalau lo beli 1300 Ya lo simpulkan Sendiri aja ya Gue nggak mau ngomong Sebenernya Cuma gue kasih tau aja Gitu Ya Kalau dari dividennya Lebih kecil lagi Kan dia cuma bagi 10 x 10 Dan 20 100 sampai 200 Untuk saat ini ya Ini berdasarkan Kinerja saat ini Ya Kayaknya Kalau jebol sini sih Nggak mungkin ya Ya kan Mungkin bol jebol Di daerah-daerah Book value lah Ya Dia book value-nya Berapa ya 600an kan Ya memang disitu Si harganya Value-nya berapa Ya 688 lah Disitu Jadi kalau Bener berdasarkan Kinerja dia sekarang Ya gue pake yang Benjamin Graham aja lah Soalnya mungkin Takut kalau gue pake yang ini Ya memang meskipun Dividennya emang Cuma disitu Kalau berdasarkan Dividen ya Ya 600 lah Di atas 600 Baru mahal nih Kalau dari PS Ya 660 Jadi ini perusahaan bagus guys Oke Gue simpulkan ya Ini perusahaan Sangat bagus Bukan kaleng-kaleng Kemungkinan dia kegocap Itu 1% lah Gue berani bilang Kecil 1% doang ya Hampir Gak ada indikator Yang menunjukkan Dia bakal kegocap Jadi sebenarnya aman Secara ini Ekuitas naik bagus Ya dapet permodalan Oke gede APO dipake semua Buat kembangin usaha Oke Terus ROE nya tadi lumayan 9% Oke Labahnya gila Lumayan lah Gak kaleng-kaleng 1T Udah mulai rutin Bagi dividen Iya rutin Bagi dividen Meskipun masih kecil Nah minusnya itu DPR nya masih kecil Dan sekarang Harganya itu Kemahalan guys Kalau menurut gue Ya Sekarang kan Di 1.300 ya Ya berdasarkan Benjamin Graham Yang ngasih lo cara Ya disini Di harganya Terserah sih Lo percaya atau enggak Terserah aja Dari dividen pun juga Belum worthed Di harga 1.300 ya Kalau lo mau masuk Kalau menurut gue Lo bener-bener Pengen koleksi Tunggu dia di sekitar Harga mungkin Di bawah 6.60 Itu mungkin Udah mulai jadi Lumayan Menarik Untuk di koleksi Ya itu aja sih guys Kalau gue untuk PGW Jadi bukan perusahaannya yang jelek Ini bukan perusahaannya yang jelek Kita kadang tuh Harga saham kan ditentukan Kadang tuh oleh Kefomoan orang Kadang-kadang Kefomoan market Hajar 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 Nggak peduli Pokoknya orang itu Hajar Hajar Sampai tinggi Nggak ada kewarasan Sama sekali Itu disebut Greater pool theory Greater pool theory Sebuah konsep Dimana lo bisa cuan Dengan membeli Sebuah aset yang over value Karena lo percaya Ada orang bodoh Yang lebih bodoh Dari lo yang bakal beli Di atas harga lo Jadi saling Dia membeli dengan harapan Ada orang bodoh Yang beli barang gue Jadi semuanya saling begitu Saling berlomba-lomba Masuk Tujuannya Gue yakin ada yang Orang bodoh Di atas gue beli Tapi Siklus itu bakalan end guys Bakalan berakhir Pasti Itu pasti bakal Tinggal tunggu waktu Nanti pas berakhir Nanti langsung Robonya itu kenceng Ya udah terjadi Berkali-kali Beli di Arto Dulu pernah ADMR Bagus sih itu Kayak ADMR kan Perusahaan bagus ya Tapi kalau lo beli Di 3000 Saat itu ya Siap-siap robo Gitu loh PGO nih Ya 1300 Menurut gue Disini doang Ingat guys Jangan terjebak Mengulangi Kesalahan yang sama Yang dilakukan Isaac Newton Gitu loh Ya itu aja sih Kalau gue Oke guys Sampai ketemu lagi Video gue berikutnya Karena datang Gitu Sampai ketemu lagi